Ya, jadi psikologi budaya itu adalah salah satu pendekatan di psikologi yang menekankan pentingnya konteks budaya dalam memahami fenomena-fenomena psikologi. Nah, psikologi budaya itu melihat bahwa budaya, pikiran, dan juga praktek, praktis, atau perilaku itu adalah satu kesatuan. Jadi, bedanya dengan lintas budaya atau psikologi lintas budaya adalah psikologi lintas budaya itu melihat hubungan yang sifatnya kausalitas antara budaya dengan pikiran atau antara budaya dengan perilaku. Artinya, kalau psikologi lintas budaya itu akan melihat bahwa perilaku atau pikiran manusia itu dibentuk oleh budaya di mana individu itu berada. Nah, karena psikologi budaya itu menekankan shared meaning ya, atau pemaknaan bersama dalam satu komunitas, maka kita bisa mulai dengan beberapa istilah-istilah yang dipakai dalam satu komunitas tertentu atau satu masyarakat tertentu. Misalnya, kalau di komunitas India atau di dalam masyarakat India itu ada istilah love marriage, yang itu jarang kita dapatkan di masyarakat yang lain. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin melihat itu dari lensa psikologi budaya, maka kita bertanya, maksudnya apa itu love marriage? Nah, itu bisa dipahami dengan melihat sistem budaya itu sendiri, di mana di India itu kita banyak melihat sistem perjodohan pada kaum muda. Sementara di Indonesia misalnya, perjodohan itu kan sudah mulai ditinggalkan. Bahkan yang mainstream sekarang itu ya kalau misalnya pacaran atau mau ketemu jodoh itu ya berlandaskan cinta, sehingga kita tidak mengenal itu apa love marriage, karena itu sudah seperti sesuatu hal yang normal, dalam tanda kutip ya. Sementara di India itu menjadi satu hal yang spesial, kalau pemuda atau para kaum muda itu bisa mendapatkan jodoh melalui love marriage dan bukan melalui perjodohan. Ya, tadi tentang cinta ya, yang lain yang bisa kita lihat juga kalau dari perspektif psikologi budaya adalah tentang self-image. Tadi ya, kalau di dalam ilmu psikologi self-image, tapi mungkin kalau bahasa yang lebih umum itu adalah konsep cantik atau konsep ganteng. Sebenarnya seperti apa sih konsep cantik untuk satu masyarakat tertentu atau seperti apa konsep ganteng untuk masyarakat tertentu? Nah, kalau di Indonesia kan biasanya konsep cantik itu dilihat dari kulit yang putih, kemudian rambutnya itu cenderung hitam lurus, matanya besar, bibirnya sembuh kemerahan. Tapi kalau di masyarakat tertentu, misalnya itu melihat cantik itu lebih pada kulit yang gelap, misalnya atau tan paling enggak ya. Sehingga ada konsep cantik yang berbeda-beda di masing-masing budaya. Tugas psikologi budaya adalah untuk mengungkap mengapa self-imagenya itu berbeda-beda antar budaya atau di dalam budaya tertentu. Jadi tidak harus membandingkan dengan budaya lain. Kebetulan contoh tadi membandingkan antara konsep cantik di satu tempat dengan di tempat lain. Tapi bisa juga seperti penjelasan saya tentang konsep love marriage. Jadi betul-betul memahami suatu konsep di satu masyarakat tertentu. Ya, itu semua kan kemudian kembali lagi pada bagaimana sistem budaya atau struktur masyarakat di mana konsep itu muncul. Nah, tadi saya sudah menjelaskan juga dalam konteks India ya. Karena yang umum berlaku di sana adalah perjodohan sehingga muncul konsep-konsep seperti love marriage. Nah, kalau di Indonesia yang umum itu yang seperti apa? Yang umum itu adalah kita yang cenderung kulitnya coklat atau paling tidak mungkin sawo matang gitu ya. Sehingga yang putih itu dianggap unik, spesial. Bisa juga karena kita berkiblatnya pada kecantikan yang western atau barat. Di mana kulit itu lebih putih dibandingkan gelap. Sehingga itu ada beberapa penjelasan. Tapi itu kembali lagi pada konteks budayanya, histori masyarakat itu seperti apa. Itu yang tidak banyak diungkapkan dalam pendekatan misalnya cross-cultural psychology. Jadi, kalau psikologi lintas budaya itu kan lebih menekankan pada satu konsep yang sudah mapan di psikologi. Dan bagaimana konsep yang sudah mapan itu diaplikasikan atau apakah itu berlaku di masyarakat yang lain. Jadi, contohnya adalah konsep tentang self-image. Jadi, kan kita bicara self-imagenya. Kalau self-image di Indonesia seperti apa, di Korea seperti apa. Tapi ada satu pemahaman yang sama, self-image itu apa. Jadi, definisinya itu universal. Beda dengan psikologi budaya. Kita boleh mengkomparasikan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Tetapi, dibangunnya dari bawah. Konstruksi apa itu? Cantik apa itu? Ganteng itu dilihat dari bawah. Dan bukan dari satu konsep universal yang disepakati bersama. Kemudian dicoba dilihat aplikasinya di berbagai konteks.